Selamat siang Indonesia, selamat siang Hongkong, selamat siang Singapura, dan selamat siang buat warga negara. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga, ay begitulah kata para pucangga. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga, ay begitulah kata para pucangga. Aduh, ay begitulah kata para pucangga, taman suram tanpa bunga. Ada yang cinta, dia bekerja, entah apa, entah siapa. Karena cinta, jiwa gairah, tanpa cinta hidup pun hampa. Ternyata amal pun sama adanya cinta, ay begitulah kata para pucangga. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga, ay begitulah kata para pucangga. Aduh, ay begitulah kata para pucangga. Hai... Wah... Wah... Wala, 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 wala... Wala, 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 mana tembak tangan, ya. Wala, 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 wala. Luar biasa kita ketemu di The Oake Show. Oake... Oake, Oake Show... Luar biasa, suaranya jelek banget. Jangan baru mulai udah mencela loh. Saya ini orang terkaya dan kamu tidak boleh macem-macem. Di sini nasib kamu di tangan saya. Selamat siang, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena di rumah baru saya yang megah ini, yang mewah ini. Tau maksudnya mewah apa? Mewah itu mepet sawah. Di sebelah sawah ya Bu, ya. Saya akan menyambut tamu-tamu spesial yang akan datang kesini untuk berbagi macam-macem informasi menarik. Walaupun nanti aku di sini tidak sendiri bersama di sini ada asisten-asisten pribadi saya. Perkenalkan saya ini Madam O. Madam O. Kenapa Madam? Kenapa? Kenapa panggilannya Madam O? Karena saya pengusaha Opa. Kiranya Madam mau apa, mau Opa. Oke oke oke. Ini di sebelah kiri saya sudah ada, saya ambil langsung dari Korea Bu. Waktu itu hidupnya lagi luntang-lantung ya Bu ya. Jadi mau event gak laku ya Bu. Ini dua orang ya kalau omong bener banget. Dia adalah stylist saya mulai dari rambut sampai fashion saya. Ya kan? Perkenalkan diri kamu siapa? Lek namanya Lek? Dimana-mana Lek bukan Lek. Saya nama saya Lee Jong Un. Saya sebagai stylistnya Madam O. Saya bikin lampu yang begitu luar biasa kayak mie instan ya. Dan juga bajunya yang begitu feminim seperti army dan juga ini semuanya emas. Mas? 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 Maaf, saya jadi malu nih. Kenapa Bu? Saya kenalin dari Korea tapi bahasa Indonesianya lancar banget ya. Iya Ma. Akan diragukan gitu. Saya tidak bisa bahasa Indonesia. Oh. Namun ini saya style omceng-omceng singgion sesenika. Ayo tau gak artinya. Gak ngerti. Saya juga gak ngerti. Ini makanya style yang terbaik untuk Madam O ya. Kasih tau dong semuanya. Ibu-ibu. Kasih tau ini baju matte dari mana ini? Dibuatnya dari negara mana? Wah ini mah saya bahannya dari Paris. Paris. Kancingnya dari Korea. Sepatu dari China. Yang bikin celeduk ya. 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 Oke. Dan sebelah ini ada yang cantik tapi saya kurang ikhlas nyebutnya ya. Terlalu jujur banget. Adalah asisten pribadi saya. Bagaimana harga saham saya hari ini? Harga saham? Iya. Bukan cuma jalan opak. Mengapa nanya saham? Oh sampai ke Abu Dhabi loh. Jangan sembarangan loh. Orang Abu Dhabi semua suka opak. Iya. Impor ya Bu. Bagaimana update-update terbaru? Oke. Sebentar. Sebelum update saya mau make sure dulu. Eh. 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 Ya memunginya. Ada apa Mu? Oke. Itu all right. Safety all right. Oh iya. Ape yang ore-ore. Madam! Hebat Madam! Nggak ada suaranya omong sendiri Madam! Sorry ini. Kalau asisten pribadi kan kalau. Apa? Pake tablet. Tablet. Misalnya apa? Nyatet. Come on guys, you so old. Oh. Aku udah pake ini. Apa? apa itu isi antara otak hati dan mulut nah coba coba boleh dibuka boleh dibuka boleh dibuka sih saya mau lihat coba rambut kamu dibuka enggak ada ap-apemu justru ini adalah kecanggihan dari bagian tubuh saya sempurna oke ini banyak menyimpan informasi dari dalam dan luar negeri aletan segala macem saham segala macem ada di otak saya nyambungnya di kuping lalu nanti saya sampaikan lewat maaf ada di otak anda bukan otak anda ada di sini udah naik Alhamdulillah udah kalau madenya di sini soalnya otaknya ya oke kalau gitu nah kita juga kehadiran ini ibu-ibu cantik yang dandan dari subuh pagi tadi luar biasa maaf ibu yang pakai baju saya boleh nanya itu habis tabrakan apa gimana ada ini dari datang dari komunitas Bollywood spesial banget kita hari ini juga akan kedatangan tamu-tamu istimewa Masa tadi saya sudah konfirmasi dari komunitas bintang tamu seluruh Indonesia Oh ngapain mereka punya konteks sama komunitas mereka itu sahabat saya semua yang mau bercerita di sini ada berita apa ini kira-kira mu katanya kita punya flash flash news ya belum saya sampaikan bintang tamu hari ini kira-kira akan ada Chris Hatta lg Tapi ok udah mau kamu bisa izin pulang dulu ya Nampak ada kristal tak ada juga menangkap pembina besar tempat itu udah jadi peminat sum setiapnya aja oke Koni coba oke Jadi kalo tahu Nah mumpung ada komunitas Bollywood Indonesia disini, saya akan mau nyampaikan ini ada fakta dari India. Ini tau gak sih bu, saya udah survei, saya udah dateng ke India langsung, udah capetin. Katanya disana itu kalau polisi menemukan kumis, dia akan memiliki kumis. Memiliki kumis yang semakin lebat, dia akan mendapatkan bonus gaji. Wow, karena kumis dapat membuat seseorang itu lebih dihormati. Dan ini juga tradisi dari masyarakat India. Memang harus kalau kamu polisi, biar kamu dihormati dan kamu mendapat bonus gaji. Ayo tumbukan kumis. Wow, seperti ini contohnya tadi gabar. Tuh kumisnya baplang. Gajinya tinggi nih, bonusnya tinggi. Kita juga punya FD disini yang kumisnya lebat ini ya. Iya bener. Di belakang. Di belakang, sayang sekali. Mada tapi dia kumisnya tebel tapi giginya gak ada. Ini memang bentuk menghargai kerja keras orang itu bisa dari segi apa aja ya. Bagus sekali salah satunya tradisi di India tersebut. Ya berikutnya. Dan juga madame saya juga punya berita yang luar biasa. Itu? Ya jadi ada desainer terkenal. Gimana style saya hari ini, oke kan berarti ya? Kalau kamu mau ngomongin desainer kan? Tapi bukan yang ini. Yang mana? Tapi dari negeri kita ada apa ya namanya ya? Namanya ya? Ramad Hidayat. Ramad ya. LED nya lambat banget ya. Ramad Hidayat. Ini penyandang disalbilitas yang mampu mendesain beragam busana wanita. Kemari langsung ketemu sama Bunda Anyang Pandi. Oh wow selamat. Baik dan juga masih ada berita yang sempat mengembarkan kita semua karena orang banyak yang tidak menyangka akan terjadi. Ya betul bu betul. Ini saya juga termasuk yang sedih yaitu kabar perceraian dari Gisel dan Gading yang lalu pada akhirnya memunculkan banyak simpatisan dari netizen untuk membuat tagar. Hashtag save game pee. Ya di berbagai platform sosial media. Dan Gading Gisel juga sempat klarifikasi soal perpisahannya gimana bu? Jadi mereka katanya yang menyatakan memang ya betul mereka akan menandakan perpisahan. Tapi yang sangat disayangkan disini adalah ini banyak banget fitnah-fitnah bermunculan. Yang bilang katanya adalah orang ketiga, keempat, kelima bahkan ada yang bilang sampai ada masalah finansial. It's totally wrong netizen. Bu sebenernya ngomongnya totally wrong biasa aja karena bibirnya dilipet-lipet ya bu. Totally wrong. Ya udah pokoknya apapun keputusan dari Gisel Gading siapapun itu kita harus hargai ya bu ya. Mereka punya urusan masing-masing kita juga hargai harus kita respect ya juga ya. Yes done. Terima kasih Mumu asisten pribadiku. Terima kasih juga ini very good semua ya berita-beritanya. Yes betul. Dan apalagi katanya temen saya mau datang kesini ya. Iya ini ada yang mau curhat itu tadi. Masa ini mantan saya waktu itu. Oh iya ibu. Sempat tiga hari loh hubungan sama saya. Tiga hari mah ga dianggep juga bu udah lupa juga. Iya 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 iya. Oke langsung aja kita sambut ya. Ini temennya ibu yang pertama adalah Chris Hatta. Ohhhh. Selamat datang.